Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini Armin kembali serba teman-teman semua Alhamdulillah tanaman timun yang kita tanam Sudah 3 malam setelah tanam Alhamdulillah sudah mulai tumbuh sahabat ya Semoga yang lainnya tumbuh dengan Sempurna sahabat ya Oh iya sahabat Tani, ini perawatan kita untuk hari ini Ini kita siram ya Ini sebelum tumbuh semua Kita siram pagi dan sore karena sekarang Musim kemarau sahabat ya Oh iya sahabat Tani, karena ini perlu Kita lakukan pengocoran pupuk Untuk usia 10 hari setelah tanam Biasanya kita melakukan pemupukan Nah untuk pupuknya kita siapkan Nah sahabat Tani, untuk pupuk kali ini Kita akan membuat pupuk Bionuklir yang super sekali Tapi ini bukan Biotron Karena kemarin Kita mengupload video tentang Biotron dan hari ini kita akan Menggunakan arang juga Tapi ini bukan Biotron Ini Bionuklir yang kita gabungkan Dari mikroorganisme Dengan Pertipos ya Pupuk pospat Pertipos Oke sahabat Tani, untuk proses pembuatannya Ini kita akan menggunakan batu Yang 2 bulan lalu Kita mengambil batu disini Alhamdulillah Batu yang sisa kita mengambil itu Ternyata ditumbuhi dengan rumput Nah ini membuktikan bahwa Batu ini mengandung nutrisi yang baik Untuk tanaman Karena buktinya Rumput ini juga tumbuh subur Nah sahabat Tani, karena batu ini sudah terbukti Bagus untuk tanaman Maka hari ini admin akan ambil kembali Batu ini untuk menjadikan pupuk Nah sahabat Tani, selain pengambilan batu ini Kita juga akan mengambil beberapa akar Yang merupakan sumber mikroorganisme Tambahan mikroorganisme Di antaranya akar putrimalu Akar lateng dan akar lainnya Seperti akar talas dan akar bayam Oh ya sahabat Tani, setelah kita mengambil akar-akar Yang merupakan sumber mikroorganisme Di antaranya ada bakteri pelarut pospatnya Sehingga nantinya akar-akar ini akan Membantu melarutkan pospat Oh ya sahabat Tani, setelah kita mengambil Akar-akar sebagai sumber mikroorganisme Yang nantinya akan Menjadi bakteri pelarut pospat Pada saat pembuatan pupuk kita nanti Kita lanjutkan ke proses pembuatannya Nah sahabat Tani, untuk proses pembuatannya Kita butuhkan haluskan dulu batunya Nah setelah batunya dihaluskan Kita siapkan kayu untuk membakar batu Karena batunya akan kita bakar Supaya prosesnya lebih cepat Proses ekstraksi dari batu Yang kita dapatkan dari pinggir sungai Nah sahabat Tani, setelah kita siapkan kayu Kita bakar kayunya Untuk membakar batu Yang sudah kita dapatkan Dari pinggir sungai tadi sahabat ya Nah sahabat Tani, selanjutnya kita Bakar batu yang kita dapatkan Dari pinggir sungai tadi sahabat ya Kita lanjutkan ke proses pembuatannya Kita siapkan cairan asam Kalau ada cuka, bisa dengan cuka 1 liter cuka Air 10 liter dilarutkan Kemudian kita siapkan Nah kalau untuk admin Admin akan menggunakan air kelapa saja Karena air kelapa juga mengandung asam nitrat Oke sahabat Tani, setelah kita siapkan air kelapa Kita ambil batu yang sudah menjadi arang panas Sudah menjadi arang panas Kemudian kita masukkan ke cairan asam Sahabat ya, sekali lagi cairan asam ini bisa menggunakan POC asam Atau menggunakan cuka yang dilarutkan dengan air 10 liter Nah sahabat Tani, setelah pelarutan ini Kita diamkan beberapa saat sampai arang benar-benar dingin Baik yang di cuka ataupun yang disiram saja Ini juga bisa sahabat ya, seperti ini Kita siram saja Bara api ya Batu yang sedang membara panas Kita siram menggunakan cairan asam Nah sahabat Tani, ini kita belajar Untuk proses seperti ini Kita belajar dari proses gunung merapi yang meletus ya Setelah meletus biasanya Tanah di sekitar gunung merapi itu subur Nah inilah contoh untuk pembuatan pupuk ya Pupuk alami yang di gunung merapi Dan ini pupuk buatan yang kita buat sendiri sahabat ya Oke sahabat Tani, setelah proses ini Kita lanjutkan ke proses pemisahan arang batu yang sudah dingin Dengan arang kayu sahabat ya Nah arang kayu kita tidak gunakan dulu untuk hari ini Kita hanya menggunakan arang batunya saja sahabat ya Nah sahabat Tani, setelah kita memisahkan arang kayu dan arang batu Kita ambil yang arang batunya saja sahabat ya Karena kita akan menggunakan arang batu ini saja Setelah kita mendapatkan arang batu ini Kita tinggal siapkan bahan-bahan yang lainnya Nah sahabat Tani, admin untuk hari ini Akan menggunakan pupuk peritipos sahabat ya Ini sumber pospat Ini kita tambahkan karena memang pupuk pospat dari pabrikan Sudah teruji kualitasnya sahabat ya Nah sahabat Tani, kita hanya menggunakan 2 kg saja Untuk peritiposnya sahabat ya Oke sahabat Tani, sekarang kita lanjutkan ke proses pembuatannya sahabat ya Sebelum pembuatannya, kita siapkan beberapa bahan ya Ini untuk admin, menggunakan gula merah 2 biji sahabat ya Kemudian kita juga siapkan nitrobakter Kita juga siapkan PSB Kita juga siapkan air jakaba sebagai mikrobanya sahabat ya Oke sahabat Tani, selanjutnya kita siapkan wadah tentunya Dan ini adalah pupuk yang kita buat 7 hari yang lalu sahabat ya Ini juga disaksikan oleh Bapak Sindu Perwanto waktu itu Nah ini adalah POC Dari air kelapa yang kita fermentasi dengan jakaba Kita tambah dengan kompos dari aren sahabat ya Ini sebagai sumber mikronya Nanti ketika kita membuat pupuk kospat ini sahabat ya Oke sahabat Tani, untuk yang pertama kita akan ambil dulu ini Ampas dari kompos aren ini sahabat ya Kita akan pisahkan cairannya dengan ampasnya sahabat ya Selanjutnya setelah kita pisahkan seperti ini Kita masukkan bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi Yaitu untuk yang pertama kita siapkan ember Kemudian kita masukkan vertiposnya sahabat ya Nah sahabat Tani, setelah kita masukkan vertipos Advin akan masukkan nitrobakter setengah liter saja sahabat ya Nah ini hati-hati sahabat ya Karena ini pedih ke mata sahabat ya Ketika pupuk kospat dicampur dengan nitrobakter Dan itu merupakan ciri-ciri nitrobakter yang bagus sahabat ya Oke sahabat Tani, setelah kita masukkan ini Kita masukkan air jakaba sahabat ya Air jakaba ini kita masukkan ke sini Dan ini hati-hati juga, ini pedih ke mata Proses seperti ini sahabat ya Karena proses pengenceran dari pupuk kimia Dalam ini vertipos dengan menggunakan nitrobakter dan air jakaba sahabat ya Oke sahabat Tani, setelah proses seperti ini Kita masukkan gula merah sahabat ya Gula merah kita iris ke sini Sebagai sumber glukosa, sebagai pengaktif mikroba Supaya mikrobanya lebih kuat dalam memproses vertipos dan juga batu yang kita dapatkan dari sumai tadi sahabat ya Nah sahabat Tani, selanjutnya kita masukkan yang lainnya ya PSB kita masukkan ke sini Nah setelah kita masukkan PSB sahabat ya Kita siapkan ZPT Nah ZPT-nya kita akan menggunakan 1 liter Ini ZPT Gibro yang sudah kita berbanyak Menggunakan ZPT GA3 ya Jadi ZPT buatan kita campur dengan ZPT pabrikan yaitu Gibro yang pabrikannya Nah sahabat Tani, ketika proses pencampurannya terjadi seperti ini sahabat ya Kita menggunakan 1 liter ZPT-nya ini Per 20 liter air POC kita nanti Dan prosesnya seperti ini ya Ini proses pencampuran dari POC asam Dalam hal ini ZPT dari blimbing luluh Dengan POC dari nitrobakter yang ada air jakabannya Dan juga ada pupuk pospatnya Yaitu vertipos dalam hal ini sahabat ya Oke sahabat Tani, selanjutnya setelah kita masukkan semuanya Kita masukkan ke dalam cairan yang ada pupuk organik cair dari kompos aren itu Oke sahabat Tani, kita tuangkan ke sini sahabat ya Nah sahabat Tani, selanjutnya kita masukkan batu yang kita dapatkan dari pinggir sungai itu sahabat ya Kita masukkan ke dalam tong ini sahabat ya Selanjutnya kita aduk sahabat ya Kita aduk menggunakan kayu seperti ini Nah setelah kita aduk merata Kita masukkan air jakabah berikut jakabahnya Sebagai tambahan mikroorganisme Ini sudah terbukti sahabat ya Jakabah ini walaupun digabung dengan pupuk kimia Jakabahnya tidak akan mati Untuk testimoninya sudah kita buktikan di beberapa video sahabat ya Oke sahabat Tani, selanjutnya setelah kita campur dengan air jakabah seperti ini Kita tutup menggunakan kain saja Proses fermentasinya Aerob saja sahabat ya Ini kita memerlukan waktu 7 hari saja Ini sudah bisa diaplikasikan Untuk dosisnya kita gunakan 200 ml per 10 liter air sahabat ya Baik itu dikocor ataupun di spray Jangan lupa kalau di spray Gunakan saringan supaya tanki kita aman Oke sahabat Tani, terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau